selamat menikmati selamat menikmati dan beliau tadi berjanji sore ini jam 3 akan disampaikan tapi ada informasi atau alasan yang siapa kenapa sampai sekarang Pak Ganti itu gak di... gak ada, gak ada tadi gak ada yang kalau Kompolnas akan terus mengawas dengan maksimal kalau teman-teman dari Tampak sendiri masih meyakini kah Kompolnas bisa bersikap imparsial karena dari pihak keluarga Brigadir J sudah meragukan begitu karena sebagai pengawas pernyataannya ke publik seringkali justru hanya menyalin apa yang disampaikan oleh kepolisian kalau pihak teman-teman tampak menganggapnya seperti apa? saya kira kan pengalaman kemarin itu justru juga Pak Beni mengatakan bahwa dia mendapatkan rilis daripada kepolisian karena memang awal itu terjadi seperti itu sebagai lembaga yang mempercayai kemudian dia mengungkapkan apa yang dirilis oleh Kapolri Jakarta Selatan ternyata kan Kapolri Jakarta Selatan seperti kita tahu sudah dinonaktifkan apa yang dikatakan itu ternyata bermasalah nah dasar itu tadi kita dorong kepada Kompolnas pengalaman pahit ini Kompolnas kemudian melakukan fungsi pengawasan yang ada di dalam tim supaya betul-betul bisa mengontrol tim ini sehingga tidak berlarut-larut ya kawan-kawannya sekian terima kasih ya kait dengan waktu kemarin kan sempat menemui Prof. Pahut untuk meminta agar laporan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir Jaya itu dicabut saja karena terduga kelakunya sudah meninggal tapi kemudian akhirnya perkara itu ditarik ke barai skrim dan justru terlihat seperti seolah-olah tidak akan dicabut tetap dilanjutkan penyelidikannya itu bagaimana menurut teman-teman tampakan sudah sempat bertemu dengan Pak Mahfud iya tampak itu seungguhnya memfokuskan bahwa yang dihadapan kita itu adalah soal pembunuhan ya toh supaya fokus di pembunuhan ini memaksimalkan sehingga apa namanya ada apa namanya perkembangan signifikan nah oleh karena itu supaya kemudian apa penyidik kita ini fokus dan produktif inilah yang kita dorong dimaksimalkan siapa katakanlah yang membunuh yang persi mereka apa namanya tembak-menembak yang sekarang ini kemudian yang kita bilang itu ada 30 keanehan-keanehan dan keanehan ini kemudian sudah sebelumnya kemudian apa namanya dipertanyakan nah kita dorong supaya penyidik fokus di sana itu kawan-kawan oh iya kan ini kan kalau KUHAP mengatakan sebenarnya cukup dua barang bukti jangan lagi nanti ada alasan karena soal otopsi ada empat minggu lagi itu kan salah satu alat bukti tetapi sangat tidak masuk akal keterangan saksi aja sekarang ini belum dipanggil sambil katakanlah hasil pisum otopsi itu kemudian ditunggu tetapi ada bukti-bukti digital forensicnya kemudian surat-surat elektroniknya itu kan segera bisa di cukup dua bukti kok ya tau udah ada yang mengaku pembunuhnya siapa yang menyuruh dia membunuh nah inilah yang dikembangkan polisi siapa yang menghilangkan CCTV kemudian siapa yang menyimpan recorder kan tiga hari itu yang mereka mainkan itu nah itu yang kita minta dibongkar jangan sampai ada ditutup-tutupi itu ya makasih ya kawan-kawan ya selamat menikmati